saya suka pakai kuruan yang kecil pakai kuruan yang kecil lebih cepat gitu kalau menurut kejendingan lebih cepatnya anak faktor kimen halo guys, jangan lupa subscribe channel youtube rumah burung, pokoknya mantap oke guys, kata-kata hari ini apa guys maju tak kentar, mundur tak ganjel sogon mania, mantap mantap ini jiran dari mana mas? aku dari Cilacap dari Cilacap, PSI Cilacap atau single factor single factor ya nah ini tadi versi ini mas siapa ini belum kenal kita mas? mas Imani tadi udah sedikit bercerita tentang cara membedakan, cara memilih untuk si jantan yang sepenuhnya mas Ijo ya mas ya iya nah itu lanjut ke kayak penzinakan jen yang kan gimana? kalau penzinakan itu rajin mandi aja mandi aja mandi atau disemprot? disemprot semprot terutama mandi malem terus dibuat mainan itu bisa itu bisa untuk apa namanya penzinakan itu ya untuk mandinya sendiri itu wajib malem atau? kalau proses penzinakan seringnya malem lebih cepat malem ya kalau siang hari tetap dimandiin apa enggak? pagi hari kayak gitu kalau waktunya enggak sih itu kita tetap dimandiin tetap dimandiin untuk lebih cepatnya ya iya oke ini udah mau diam berapa kali mas? selama 6 bulan kalau ini sebelumnya sih udah sering kadang-kadang jatuh terus oh agak down agak down sama sekarang ini mas Iman ya luar biasa sekali udah sedikit berbagi tentang pengalaman dan merawat cokon ini mas saya mau berbagi juga mas tentang jendeng udah lama juga? lama juga mas? baru terus kayak jendengan kayak penzinakan sama seperti mas saya apa? ada cara sendiri mas? kalau kalau untuk saya pribadi lebih saya suka pakai kurungan yang kecil mas oh pakai pakai kurungan yang kecil? iya lebih cepat gitu mas? lebih cepat kalau menurut jendengan lebih cepatnya karena faktor kim apa? soalnya enggak terlalu banyak gerak sih mas masuk akal juga ya mas berarti pakai cara penzinakan memang semua orang punya cara tersendiri ya mas ya kalau jendengan lebih memilih pakai sangkar yang lebih kecil supaya aktivitasnya tidak terlalu bebas ya terus biasanya berapa hari ini mas? atau berapa minggu mulai ada ada perubahan biasanya bahan sampai jinak itu sudah satu minggu sudah jinak yang penting pagi mandi sampai kuyuk jangan langsung dijemur loh jangan langsung dijemur cukup ditaruh di tempat yang ramai aja sambil ngopi sampai kering sendiri berarti mandinya tetap di kandang yang kecil ini? iya mandinya 1 minggu kalau pilih kira udah agak jinak baru dimasukin ke kandang juga sambil di terapi lapar diajarin makan keroto langsung terapi lapar? iya iya nah ini terapi laparnya gimana? pagi kita cabut pakan mandiin sampai kering tunggu sejam dulu baru kita kasih makan keroto langsung kita jaring kalau belum mau ya terpaksa burung kita pegang oh pegangnya terus langsung harus kita ambil yang kuning telur kuning itunya apanya putih-putihnya yang masih telur itu ya suapin iya suapin wah wah ini hujan mas tapi kita lanjut lagi ngobrol ini warna momen yang jarang saya temui nah jadi ini dilakukan untuk hanya untuk yang masih hijau apa pulmet berlaku juga untuk susu? semua berlaku untuk pulmet dia cepat hijauan lebih bagus malah lebih cepat kalau hijauan berarti dengan penjenaka tadi saya sudah ketemu ada tiga caranya ada pakai mandi malam ini pakai sangkar kecil dan ini lebih efisien ya mas iya dengan mas siapa ini mas ipang mas ipang dari? dari adipala adipala wah ini adipala sekarang kayaknya lagi bumi juga soalnya mulai rame gitu jadi baik selesai selesai sepi jalan nah ee kalo sepi lalu ada coba v dekat di sini ini gaya balik orang main main saya wajah saya buat orang lain saya lihat kalau yang mana saya mau main orangnya saya mau main saya pengguna saya pengguna akhirnya saya menggunakan bintang bintang bingung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati